Halo, selamat datang di channel kita-kita. Pada video kali ini, saya akan memberikan info aplikasi yang cocok buat kamu agar kamu bisa belajar coding di HP Android-mu. Ini diperuntungkan agar kamu tidak seperti admin masa nilai prakteknya dapat nilai C, kan kampret. Jadi, dengan aplikasi ini, kamu bisa mengasak skill pemugrahanmu. Oke, apa itu aplikasinya? Ini dia. Learn Java Jika kalian ingin mencari aplikasi belajar program yang bagus, maka kalian cocok gunakan aplikasi dari Learn Java ini. Dikarenakan pada aplikasi Learn Java ini, kamu mendapatkan pengetahuan pemograman di mana menyediakan basic pemograman dasar seperti Array, Tree, Class, dan masih banyak lagi. Disertai dengan penjelasan yang komplit dan juga contoh kasus soal sehingga kamu dapat melatih logik kamu tentang pemograman. Kelebihan dari aplikasi Learn Java ini bukan hanya sekedar untuk nonton Java saja. Eh, maksud gue, bukan hanya sekedar belajar Java saja. Sorry, gue teringat kakek soalnya. Kamu bisa belajar banyak bahasa pemograman lain seperti HTML, C-Sub, Python, dan masih banyak lagi. Dan juga kamu bisa melakukan diskusi pada aplikasi ini serta menantang orang lain untuk aduk cepat kuis tentang pemograman. Ini bertujuan agar dapat melatih logikamu serta kalian bisa juga berdiskusi lewat aplikasi ini membahas masalah pemograman. Jadi, aplikasi Learn Java ini kalian bisa belajar sambil have fun. Cuma yang disayangkan untuk aplikasi ini berbahasa Inggris. Yaelah, kirain bahasa Inggris, janjir. AIDA for Android Java C++ Aplikasi AIDA ini adalah aplikasi bahasa pemograman yang mendalami tentang mempelajari Android dan Java. Dengan aplikasi AIDA ini, kita dapat langsung melakukan praktek coding pemograman sehingga kamu dapat langsung melakukan eksperimen dalam membuat program. Oke, kelebihan dari aplikasi AIDA ini memiliki fitur Java Skill, Android Development, Game Development, dan Android Wear Development. Serta aplikasi ini dapat meng-convert file ke dalam bentuk APK sehingga bisa di-install ke dalam Android-mu. Nah, aplikasi ini sangat cocok bagi kalian yang ingin menjadi seorang developer. Programming Hub Jika kamu ingin mendalami tentang program, maka kamu cocok gunakan aplikasi dari Programming Hub ini. Di mana aplikasi dari Programming Hub ini menyediakan banyak fitur yang lengkap untuk kamu belajar program dimulai dari yang kalian seorang pemula. Dan dalam aplikasi dari Programming Hub ini memiliki banyak sekali kursus yang bisa kamu pilih secara bebas seperti HTML, JavaScript, C++, Python, dan masih banyak lagi. Begitu juga dalam aplikasi Programming Hub ini kamu akan menemukan banyak sekali contoh kasus program yang akan membantu kamu dalam belajar. Seperti contohnya, kamu bingung gimana itu Array. Kamu tinggal cari, lihat, dan pelajari di aplikasi Programming Hub ini. Bagaimana codingnya? Sehingga bisa membantumu memahami logika dalam program dan masih banyak lagi, tergantung dari kalian yang ingin mencari tentang apa. Oke, dan yang saya suka dari aplikasi Programming Hub ini kamu tidak akan menjumpai yang namanya iklan sehingga tidak akan mengganggu proses belajarmu. Dan yang paling kerennya, kamu bisa mendapatkan sertifikat dari aplikasi ini yang berguna untuk membantumu dalam dunia kerja. Ingat nama aplikasinya Programming Hub Bukan ya Pohon Hub ya, kalau yang Pohon Hub itu adalah situs pembersatu bangsa. Kalian tahu sendiri lah apa itu. CPP Droid Jika kamu malas untuk membuka laptopmu untuk belajar coding, maka kamu cocok gunakan aplikasi dari CPP Droid ini. Di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang hanya bisa melakukan coding saja serta kamu dapat meng-compile programmu. Ya, mirip-mirip seperti NordPad++ lah. Di mana aplikasi ini mendukung bahasa pemograman C atau C++ serta dalam aplikasi ini kamu akan mendapatkan fitur diagnosa real-time dengan warning, navigator file atau pairing, auto-identitation, dan masih banyak lagi. Jadi, mirip seperti software bahasa pemograman yang kamu gunakan di PC. Serta yang asiknya, kamu bisa menjalankan aplikasi ini secara offline. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi kamu yang untuk males coding. Jangan kayak admin yang kerjanya cuma nota anime. Kan dapat nilai C jadinya. Oke, jadi itulah aplikasi yang dapat membantu kamu untuk belajar program di Android versi channel kita-kita. Semoga dengan aplikasi tersebut dapat membantu kalian untuk bisa lancar dalam bahasa pemograman karena dalam ahli pemograman itu tidaklah semudah membalikkan tangan, melainkan kalian harus butuh proses jam terbang. Oh iya, jika kalian ingin membuat aplikasi tanpa coding, kalian bisa klik link yang di atas. Mungkin itu aja sih untuk hari ini. Jika kalian suka channel ini, silahkan klik like dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan info terbaru tentang update aplikasi. Oke, mungkin itu aja ya. Sampai jumpa di next video.